Berita Persija Jakarta, Persija resmi datangkan Hanno Behrens dari Hans Rostock, ditebus dengan harga 3 miliar. Persija resmi mendatangkan Hanno Behrens dari klub kasta kedua Liga Jerman, Hans Rostock. Kabar resminya Hanno Behrens bakal membela Persija Jakarta, dilaporkan media Jerman. Manajemen Persija harus menebus Hanno Behrens dari Hans Rostock, sebab pemain tersebut masih memiliki sisa kontrak setahun. Persija Jakarta menebus kontrak Hanno Behrens dari Hans Rostock, seharga 20 euro 0 ribu atau 3 miliar dia dikontrak Persija dengan durasi 3 tahun. Direkrutnya Hanno Behrens, di Tenggara ada kedekatan antara Thomas Dahl dan pemain ini, saat masa muda menjadi faktor penting dalam hal ini. Kesepakatan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat. Kejutan mantan Kapten Hanno Behrens pindah ke Indonesia, tulis media Jerman Bild. D. Dilansir dari Transfermarkt, sosok Hanno Behrens sudah memperpanjang kontraknya bersama klub Liga 2 Jerman, Hans Rostock, sejak April tahun 2022. Namun kontrak Hanno Behrens bisa saja membatalkan kontrak bersama klub tersebut. Hanno Behrens harus didepak klubnya. Osai Hanno Behrens memboyong Sebastian Tell di bursa transfer awal musim kali ini. Sehingga posisi Hanno Behrens di Hansa Rostock terancam. Sehingga dia memutuskan hengkang. Sehingga ia memilih Persija Jakarta sebagai pelabuhan selanjutnya dalam karir sepak bolanya. Tak hanya itu, kedekatannya dengan sosok Thomas Dahl juga menjadikan Hanno Behrens merapat ke skuad makan kemayoran. Dengan kabar Hanno Behrens bergabung di Persija, Maka menyisakan satu selat pemain asing asal Asia. Sebelumnya, ada dua selat pemain asing Persija Jakarta yang masih tersedia. Satu untuk selat Mon Asia dan Asia. Persija sudah menggaet Onrik Kudela dan Michael Kermencik. Keduanya berasal dari Republik Ceko. Hanno Behrens akan mengisi selat gelandang serang. Untuk menggantikan makan konat yang hijrah ke Rens Nusantara FC. Pemain 32 tahun ini banyak menghabiskan karirnya sebagai seorang pesepak bola dengan beberapa klub Jerman.